Untuk kita mengasihi orang, berbuat-buat baik sama orang, itu sebetulnya buah sih. Untuk sekali lagi, untuk berbuat baik, mengasihi orang, itu adalah buah karena kita terlebih dahulu dikasihi sama Tuhan. Terlalu banyak melihat kesalahan orang lain, kita mencari-cari kesalahan, padahal kita juga semuanya penuh dengan kesalahan. Makanya kita berusaha sebaik apapun, berusaha fit in sama siapapun, sehingga harus merubah nilai-nilai dalam hidup kita ya. Ujung-ujungnya pasti ada orang yang enggak suka sama kita. Halo teman-teman way out, apa kabar? Senang banget Sinta Rasari dan juga Marsya Manopo hari ini, nemenin kalian lagi untuk membahas topik-topik yang seru pastinya di dalam firman Tuhan. Hari ini kita pakai merah-merah ya? Oh iya loh, seperti hatiku. Seperti apa tuh, gimana tuh? Merah? Merah, marah artinya. Ya baik, nah seperti biasa kita akan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan ya seperti biasa, langsung aja yuk kirim ke alamat ini. Karena pertanyaan-pertanyaan kalian siapa tahu kita bisa bantu jawab sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Nah tema hari ini, ini seru. Karena juga banyak dialami mungkin dari setiap kita pernah ngalamin ketemu sama orang yang kayak gitu mungkin. Gitu kan, nah temanya adalah bermuka dua layakkah di hadapan Tuhan? Wih, waduh. Bermuka dua layakkah di hadapan Tuhan ya? Iya, jadi di depan beda, di belakang beda gitu. Misalnya yang di depan ngomongin orang, tapi di depannya orang itu kayak, ih apa namanya, baik-baikin gitu. Biasanya gitu kan bermuka dua. Oh iya, 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 iya. Nah kalau menurut Alkitab sendiri nih sayang, ya kan langsung aja nih menurut firman Tuhan. Soal bermuka dua, gimana tuh? Kalau aku lihat ya teman-teman ya, teman-teman way out. Kalau kita lihat yang kayak gimana sih bermuka dua di Alkitab tuh. Ada yang namanya munafik, tapi munafiknya kayak gimana dulu. Nah kita akan lihat ada beberapa ayat yang mungkin ini bisa kita pelajari sama-sama tentang muka dua ini. Yang pertama, yuk teman-teman siap-siap untuk teman-teman juga bisa buka ayat Alkitabnya. Yang pertama itu aku mau lihat kita ada di Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28 bilang begini. Demikianlah juga kamu, eh demikian juga lah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wah, ini termasuk kemunafikan ya. 1 Petrus 2 ayat 1, disitu juga dibilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Ada tipu-tipu ya. Dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada satu lagi nih. Nah ini yang Paulus bilang dan ini seru banget. 2 Timotius 3 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semua itu. So disini kita ngeliat yang muka dua kalau lihat dari Alkitab itu orang yang munafi. Sebetulnya mereka udah tau kebenaran, mereka udah tau firman Tuhan, ayatnya hatta, mungkin jadi ayat afalan. Tapi kok ya kehidupannya tidak menjalankan firman yang sudah mereka terima. Kok hidupnya munafik gitu ya. Tidak hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu yang harus kita lihat sebetulnya tentang kemunafikan itu. Ternyata waktu kita tau firman Tuhan ya mungkin kita melayani sih, melayani. Ke gereja sih, ke gereja. Tapi hidupnya jauh dari firman ternyata itu juga bermuka dua. Dan ternyata itu yang disebut dengan munafik kalau kata firman Tuhan. Oh jadi tidak menjalankan firman Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya di depannya udah hafal, doto firman, udah hatam. Tapi ternyata di balik itu mereka tidak menjalankan sesuai dengan apa yang mereka tau sebenarnya gitu ya. Jadi cuma sekedar tau. Kadang firman Tuhan itu bukan hanya sebatas ketampar aja teman-teman. Teman-teman pernah ingat gini gak? Waduh kak firmannya nabok gue banget. Oh sedap ditabok. Firmannya kak kena banget gue, nusuk banget nih ketampar-tampar gue. Tapi firman Tuhan itu sebetulnya bukan hanya untuk ketampar-tampar aja. Aku suka bilang ngelamat teman-teman. Bro yang namanya firman yuk kita belajar sama-sama ngelakuin bareng-bareng. Karena aku pun juga harus lakuin. Kalau cuma mau sebatas ketampar, mendingan lo ikut MMA aja. Nah itu ditampar-tampar tuh. Ape pengep-pengep dah loh. Tapi kalau firman Tuhan memang kita harus belajar untuk terima. Dan juga bukan hanya sebagai informasi saja. Tapi jadi transformasi dalam hidup kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi inside out itu sama gitu ya. Inside out itu sama. Benar. Aku setuju. Ini ada pertanyaan nih. Pastor sekarang banyak orang yang pencitraan dengan bersikap baik di depan orang. Padahal di dalam hatinya menyimpan dendam. Apakah Tuhan Yesus membenci orang tersebut dan adakah hukuman yang ia dapat jika ia memiliki sifat bermuka dua? Ya itu dia. Kita harus selesain sih ya. Orang akan kerasa sendiri sebetulnya apa yang ada di dalam hati kita tuh. Mungkin orang akan ngerasa bagaimana buah yang kita hasilkan. Karena pada ujungnya orang akan melihat buahnya dari kelakuan, dari tingkah laku kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Maka buahnya adalah ya beneran orang bisa menikmati. Orang bisa merasakan itu. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan karena Allah adalah kasih maka pastinya kita akan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Gak dengan pura-pura. Kasih kita gak pura-pura. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan kita pasti bisa mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Karena gak mungkin enggak kalau kita dekat sama Tuhan terus kita gak mengasihi itu gak mungkin. Misalnya teman-teman bilang aduh gue habis keujanan nih. Tapi ternyata gak basah teman-teman. Kalau namanya hujan itu kan air pasti basah. Itu udah pasti gitu lah. Terus kalau misalnya kita dekat api kan pasti kita kepanasan. Kalau kita lagi retret atau kita lagi kemana gitu ada api unggun. Kalau semakin dekat kita ke api unggun kita akan kerasa lebih panas. Karena api itu panas. Jadi kalau orang bilang dia dekat sama Tuhan. Tapi gak bisa mengasihi. Artinya dia tidak mengenal Tuhan. Dan juga dia tidak menghidupi apa yang dia katakan. Berarti kurang-kurang dekat gitu sama Cik. Jadi sebenarnya belum menghidupi firman Tuhan ya. Belum menghidupi. Kalau misalnya tadi dibilang Tuhan Yesus membenci orang tersebut gak sih. Aku rasa enggak ya Tuhan itu pengasihi kita semua. Tuhan Yesus pun mati buat orang itu juga gitu ya. Dan untuk soal dia ada hukuman dan segala macem. Biarlah itu jadi kedaulatannya Tuhan atas hidup orang itu sendiri gitu. Karena kita juga siapa kita juga bisa bilang. Di hukum Tuhan loh nanti kalau gini gitu kan. Kita juga gak bisa bilang gitu. Karena Tuhan Yesus pun mengasihi dia. Nah tugas kita yang kita perlu tahu adalah tugas kita. Sebagai manusia yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi sesamanya. Kita jadi orang yang juga mengasihi. Mungkin lewat kasih kita dia bisa merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya gitu kan. Jadi orang itu juga bisa berubah gitu. Orang itu juga bisa merasakan kasih yang luar biasa yang Tuhan kasih buat dia gitu kan. Kita juga sebenarnya gak ngerti ya kenapa dia tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih. Maksudnya jadi dendam di dalam, di luar baik gitu. Mungkin ada sesuatu. Dan biarlah Tuhan yang menjadi proses. Dan kita adalah orang yang hadir untuk jadi kasih itu sendiri. Iya, aku sudah setuju. Begitu. Oke, nah ini next question. Halo, way out. Saya ingin bertanya dengan berpura-pura baik di luar seseorang pastinya akan disukai oleh semua orang. Tetapi apakah dengan bersikap seperti itu kita termasuk berbohong dan melanggar firman Tuhan? Kalau bohong iya karena pura-pura baik. Karena aku rasa semuanya itu harus dari dalam ya. Dari dalam hati kita gitu ya. Untuk kita mengasihi orang, berbuat-buat baik sama orang. Itu sebetulnya buah sih. Untuk sekali lagi untuk berbuat baik, mengasihi orang. Itu adalah buah karena kita terlebih dahulu dikasihi sama Tuhan. Itu buah karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Kurang baik apa? Coba kita yang tidak layak, dilayakkan sama Tuhan. Kita semua gak layak loh teman-teman semua. Kita semua benar-benar dilayakkan sama Tuhan. Modal kita ditebus sama darah anak dombak. Nah sekarang siapa sih yang layak? Misalnya sehari aja kita ngelakuin satu dosa. Dalam tujuh hari ada tujuh tuh. Cuma satu ya. Dalam tujuh hari ada tujuh. Dikali sebulan lah. Sebulan berarti ada tiga puluh. Kali setahun ya tiga ratus enam puluh lima. Dosa kita tiga ratus enam puluh lima. Kali aja sama umur lo. Sama umur gue, umur kita semua. Berapa dosa yang kita udah jalanin. Nah itu bayarnya susah banget makanya. Itu sebabnya kita disebut gak layak. Tapi Tuhan yang sekali lagi melayakkan kita. So waktu kita tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Maka itu adalah akibat dari gospel itu sendiri. Akibat dari injil sendiri. Gimana Tuhan Yesus mati buat kita. Kita terlebih dahulu dikasihi. Sehingga kita mau mengeluarkan. Membagikan kasih yang udah kita terima. Karena kita udah full dengan kasih Tuhan. Tapi sebenarnya kalau misalnya pura-pura. Yang tadi bilang pura-pura kan berarti bohong ya. Pura-pura itu gak akan bertahan lama sih biasanya. Ujung-ujungnya pasti ketahuan juga sebenarnya hati kita itu seperti apa. Jadi kalau dibilang disuka. Ya pura-pura baik kan disukai banyak orang. Iya sih tapi ada time limitnya. Biasanya ada timingnya tuh kapan dia akan keluar aslinya. Tapi sebaliknya kalau misalnya memang kita benar-benar baik. Tulus dari firman Tuhan yang kita pelajari. Itu akan beda sih keluarnya. Dia akan seumur hidupnya kita. Kita akan terus mengacu pada kebaikannya Tuhan. Iya, aku setuju dengan itu. Nah komentar kan kalau netizen nih ya kan. Di sosial media tuh suka ngebahas nih. Bermuka dua di sosial media gitu-gitu kan. Nah mungkin pertanyaan ini bisa kamu jawab nih. Menurut Pastor kenapa sih netizen sekarang tuh suka komentarnya negatif gitu di media sosial. Padahal gak kenal. Padahal gak deket-deket banget dengan orang yang dituju. Dan lucunya saat dipertemukan dengan orang yang iya komentari justru orang tersebut bersikap baik. Bagaimana ya cara menasehati orang tersebut. Tapi aku pernah sih ketemu orang gini juga. Jadi misalnya di belakang tuh let's say ini bukan sosial media ya. Di belakang ngomongin gitu. Di belakang kayak ih dia mah gini gini gini. Tapi begitu ketemu sama orangnya langsung tuh kayak eh kamu apa kabar ya ampun. Sekarang makin cantik deh ampun. Oh sekarang kamu udah usaha ya ih sukses ya gitu. Tapi di belakang tuh ngomongin ih dia mah apa sih usahanya enggak. Paling gitu doang. Biasa aja gitu. Jadi aku pernah banget ketemu sama orang yang kayak gini. Ini kan netizen juga ya termasuk di sosial media juga. Nah gimana sih sebenarnya cara pendekatan ya sama orang kayak gitu gitu. Menasehati dan segala macemnya. Pendekatan. Ya pasti kalau pendekatan bangun hubungan aja dulu berteman dan lain sebagainya. Tapi aku juga ya itulah fakta bahwa orang tuh emang seneng cari kelemahan-kelemahan orang gitu loh. Kalau misalnya ada kertas terus teman-teman kasih titik aja. Pasti fokusnya ke titik kecil itu. Titik yang warna. Misalnya kasih spidol merah lah. Kasih titik aja di kertas putih itu. Pasti kita fokusnya sama wah ini nih merah nih. Salah nih kotor. Kita juga kadang seperti itu ya. Bahwa kita terlalu banyak melihat kesalahan orang lain. Kita mencari-cari kesalahan. Padahal kita juga semuanya penuh dengan kesalahan. Makanya menurut aku perlu dimulai dari diri kita sendiri justru. Perlu kita dimulai dari diri sendiri. Kita introspeksi terus. Setiap hari aku pun juga as a preacher sebagai pendeta juga terus ngecek diri sendiri gitu loh dalam kesaharian aku tuh seperti apa. Karena sekali lagi manusia sangat amat terbatas. Dan kasih manusia itu sangat amat terbatas. Contoh. Misalnya teman-teman pernah kayak gini gak? Lo liatin aja loh ya. Sekali lagi lo ngelakuin ini sama gue. Lihat akibat ya. Sedap. Terbatasnya cuma berapa? Satu kali. Gue gak pernah denger yang gini teman-teman. Lo liat aja ya. 300 kali lo lakuin lagi ke gue. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Gak akan seperti itu. Bahkan kalau ya namanya dimarahin. Namanya dapat surat teguran. Surat teguran 1, 2, 3 sampai 3 batasnya. Aku kalau masih kecil juga suka dimarahin. Diitungnya sampai 3. Semuanya serba terbatas manusia. Itu terbukti kalau kita terbatas. Dan kita cuma tahu bahwa ada kasih yang tidak terbatas. Yaitu kasihnya Tuhan. Dan sebab kita perlu menyadari itu bahwa kita perlu kasihnya Tuhan. Supaya kita terus diingatkan bahwa gue manusia terbatas loh. Gue perlu Tuhan yang tidak terbatas. Supaya kita juga ngeliat orang juga. Oh iya kita sama-sama terbatas. So kita bisa share heart to heart. Gue juga punya kelemahan loh. Tapi alangkah baiknya yuk kita introspeksi diri kita sendiri. Sama-sama bertumbuh gitu ya. Sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama mengarah yang lebih baik lagi. Kan orang kalau bertumbuh kan pengennya lebih baik lagi kan. Gak mau yang ingin mengalami kemunduran. Iya betul. Oke nah ini juga nyambung ke pertanyaan yang tadi sebenarnya. WL saya ingin bertanya. Apakah kita sebagai netizen boleh menjelaskan seseorang melalui komentar di media sosial. Karena kita tahu sifat asli orang tersebut. Jadi menurut aku sih ini mah kayaknya gak boleh ya. Jangan ya. Kalau jadi di depan umum gitu loh. Maksudnya di Instagram misalnya di social media. Karena kita tahu sifat aslinya orang ini. Jadi kita mencela dia di komen-komen itu. Oh itu mah emang udah demen kayak. Itu mah emang dendam pribadi ya. Kapan dia melampiaskan dendam pribadi. Nah terus gimana dong kacar ngasih tau dia. Nah Alkitab mengajarkan teman-teman. Kita semua diajarkan dalam kekristenan. Waktu kita pengen tegur orang. Pertama tegur one on one. Jadi empat mata ya. Empat mata kita tegur. Kita kasih tau. Nah Firman Tuhan juga bilang. Kalau dia gak mau denger. Ajak teman. Ajak dua atau tiga orang. Ngomong. Oke. Ah pasasi gitu lah. Ini buktinya. Dia ngerasain ini. Ya kan? Iya. Kayak dikonfront. Kalau gak mau denger juga. Baru kita ajak jemaat. Kita ajak jemaat. Kita tegur. Dan lain sebagainya. Tapi dimulai dari one on one. Iya. Sebenarnya memang harus dimulai dari hubungan sih. Kadang-kadang kita juga. Yang tadi yang kita juga punya banyak kekurangan. Terus kita tau sifat kekurangan orang itu. Terus kita seenaknya mencela orang itu. Itu kurang wise menurut aku. Karena posisinya kalau dibalik juga pasti kita juga merasa sedih gitu ya. Dan aku merasa kalau aku lebih enak diajak ngomong secara pribadi. Bangun hubungan dan secara pribadi. Aku akan lebih appreciate orang itu gitu. Appreciate yang orang yang dengan tulus pengen aku juga ikut terbangun gitu kan. Dengan kritikannya dia. Tanpa kayak jadi menjatuhkan di depan halayak ramai gitu sebenarnya. Karena motivasi kita untuk dikomentar itu juga. Kita motivasinya apa dulu? Apakah kita pengen semua orang ikutan jadi tau gitu. Apakah kita pengen orang-orang juga ikut mencela dia gitu kan. Itu juga salah. Jadi memang better yang tadi. Ada step-stepnya ya one on one dulu yang pertama. Karena buat aku kalau untuk menegur ya teman-temannya. Kalau kita mau negur pastikan kita itu sayang sama orang itu. Iya bener. Kita to care sama dia. Bener-bener care gitu ya. Bener-bener care, bener-bener sayang. Itu artinya teguran. Tapi kalau kita nggak kenal. Tapi terus kita tegur dan lain sebagainya. Itu mungkin beda tipis sama namanya menghakimi. So aku rasa itu bisa dimulai dari kebencian. Kalau misalnya itu orang padahal nggak kenal dan lain sebagainya. Tapi kalau hubungan udah terjalin, ada rasa sayang, kita menegur. Karena kalau kita sayang sama dia, kita nggak akan jadi babysitter buat dia. Kalau dia salah, kita akan kasih tau dia salah. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang ngomongin teman-teman di depan, bukan di belakang. Kalau teman-teman sahabat yang ngomongin di belakang itu teman-teman di gosipin lo-nya. Dia bukan sahabat yang baik. Tapi sahabat yang bener-bener sayang sama kita. Dia akan kasih tau, eh kayaknya salah di sini deh. Kayaknya lo nggak boleh gini deh. Dia ngomonginnya di depan, bukan ngomongin di belakang kita. Ya setuju banget. Aku lebih suka yang begitu ya. Jadi semuanya clear gitu. Karena kalau ngomongin di belakang, nggak ada yang clear teman-teman. Yang ada makin dibumbu-bumbuin biasanya gitu ya. Siapa setuju kalau gosip itu... Digosok makin sip? Iya. Itu sebuah kepuasan kalau gosipin orang itu kayaknya. Apalagi kalau tahu rahasia-rahasia yang orang lain nggak tahu. Itu rasanya, aduh kasih tau nggak ya. Aduh, lo harus tahu ini. Sebenarnya gosip itu tidak berguna ya. Karena kita... Merusak kita juga. Dan juga merusak orang lain. Sebetulnya. Bahaya eh gosipnya. Nah, tadi ngomongin soal gosip kan sebenarnya ini kan erat banget sama pergauluan. Ya, kayak circle tertentu gitu misalnya. Nah, memang ini nggak bisa dihindarkan kalau misalnya kita dalam pergaulan yang kurang sehat gitu. Digosok makin sip. Nah, menurut kamu nih bermuka dua di dalam pergaulan. Kamu pernah nggak mengalami itu? Misalnya kamu yang digosipin. Tapi kamu dalam satu circle gitu. Nah, kamu tuh pernah nggak? Dan gimana cara kamu tuh ngadepin itu? Pernah. Pernah. Pernah banget. Bahkan bukan di satu circle aja. Justru ini di dalam satu penggembalaan. Aku gembalanya. Terus ternyata mereka gosipin aku di belakang. Ngomongin yang jelek-jelek. Tentang aku. Tapi aku tahu tentang hal itu. Wah, itu rasanya nggak enak banget nih. Tapi ya itu dikembali lagi. Sebetulnya itu juga menguji kita juga sih sebetulnya. Aku ngalamin itu. Ngerasa bahwa, ih ya ampun. Kalau daging, sekali lagi nih manusia terbatas ya. Daging tuh ngerasa, lo ya. Udah bagus, gue tolong lo. Udah bagus, gue ibaratnya. Bagi hidup. Bagi hidup buat lo. Gue bagi waktu. Waktu lo down, waktu lo drop. Lo ke rumah gue, gue terima, lo cerita. Tapi kok ujung-ujungnya lo marah. Lo ngomongin gue di belakang. Jelek-jelekin pelayanan gue dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kedagingan itu marah. Nah, itu sebabnya kita perlu kasih Tuhan lagi. Termasuk buat aku pribadi. Aku pun perlu kasih Tuhan di situ. Aku ngerasa Tuhan ini gak enak banget, gak adil banget buat aku Tuhan. Harusnya dia, aduh aturan gak aku tolong ya. Nah, keadilan demi keadilan yang kita berusaha. Tapi, ternyata keadilan buat Tuhan Yesus tuh gak kayak gitu. Waktu aku lihat keadilan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, baru aku bertobat di situ. Keadilannya adalah kita yang bersalah. Kita yang harusnya dihukum. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia dihukum, jadi manusia. Dia Tuhan, jadi manusia. Dia dihukum buat kita. Dia mengambil semua kesalahan kita. Sehingga kita dibenarkan, kita diselamatkan. Itu adalah keadilan buat Tuhan. So, buat aku, yaudah aku berdoa Tuhan. Aku cari keadilan sama Tuhan aja lah. Dan sama mereka juga kita harus tetap terima. Kita harus doakan. Tapi setelah itu, ya hajar. Kita obrolin, kita ngomong. Aku sempat ngomong kok sama orang-orang itu. Komunikasi. Tapi memang rasanya sakit juga sih. Memang ya tidak dipungkiri teman-teman semua. Kita juga bukan yang tidak merasakan sakit gitu ya. Bukan yang superman gitu. Bukan yang superman. Tapi memang sakit itu ada. Ada. Belakang mungkin bermuka dua. Mungkin di depan kita baik. Di belakang kita ngomongin. Dan menusuk dari belakang. Tapi in the end kita cuma bisa lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sosok Tuhan diperlakukan segitunya. Jadi memang Tuhan tuh udah terlebih dahulu turun ke dunia untuk jadi contoh buat kita. Sebagai manusia 100 persen dan dia disiksa. Itu tadi keadilan buat Tuhan adalah dia disiksa untuk kita. Dia mati untuk kita dan segala macamnya. Itu membuat kita tuh jauh lebih kuat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Yang kita juga gak butuh pengakuan dari luar. Tapi kita cuma butuh kasihnya Tuhan untuk kita tuh terus bisa jalani hidup dengan benar. Biar hidup kita dikalibrasi terus sama incilnya Tuhan. Betul. Oke ini pertanyaan selanjutnya. Halo kakak KKW Out. Hai. Aku mau tanya. Aku tergabung dalam banyak geng kampus. Sedap. Sedap. Kadang geng yang satu ngomongin salah satu anggota geng yang lain. Yang notabene itu adalah teman deket aku. Demi bisa tetap diterima di geng. Aku terpaksa ngomongin teman aku di belakang dia. Kasian. Sebenarnya hati aku gak enak ngomongin dia. Tapi kalau gak gitu aku bisa dimusuhin anggota geng aku. Aku salah gak ya kak? Salah kalau kita kompromi kayak gitu. Kalau kita tahu kita anak Tuhan. Kita harusnya punya prinsip-prinsip. Itu juga bisa dibilang bermuka dua loh. Iya. Maksudnya. Nah kalau kita udah tahu prinsip-prinsip kerajaan. Prinsip kebenaran. Yuk kita lakuin itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Sehingga kita gak jadi sama seperti mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi berubahlah. Yuk kita buka aja deh. Nih. Teman-teman kalau masih ada Alkitabnya disitu. Kita buka Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kudus. Kudus artinya keseluruhan. Satu kesatuan. Ho. Kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Sebetulnya disini kamu udah tahu sebetulnya itu. Kayak gak baik. Gak bener. Makanya ada kegelisahan. Kadang di hati tuh waktu kita ngelakuin sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan tuh. Ada kegelisahan. Karena kadang kita tuh kompromi. Karena sekedar untuk diterima. Nah aku mau bilang sama teman-teman semua. Kalau sekedar untuk diterima. Kamu tuh sudah diterima sama Tuhan Yesus. Dengan semua kelemahan kamu. Dengan semua latar belakang kamu. Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya. Dan cinta itu yang tidak membiarkan kita jadi apa adanya. Kita pasti berubah. Makanya kalau mencari penerimaan. Cari penerimaan dari Tuhan Yesus. Suatu saat. Mungkin orang yang kamu kejar penerimaannya. Akan ninggalin kamu. Mungkin mereka akan mengecewakan kita. Karena sekali lagi. Manusia itu sangat amat mengecewakan. Gembalamu bisa mengecewakan kamu. Pendetamu bisa mengecewakan kamu. Kakak rohanimu bisa mengecewakan kamu. Cuman Tuhan yang gak bisa mengecewakan kamu. Itu sebabnya kita taruh. Arah hidup kita. Fokusnya sama Tuhan. Kalau kamu cari penerimaan. Cari di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang gak akan pernah ninggalin kamu. Sampai kapanpun. Bahkan setelah kita selesai dari dunia ini. Kita diterima sama Tuhan. Waktu kita menerima Tuhan Yesus. So buat aku. Untuk apa kita cari penerimaan dari dunia. Tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Allah. Iya aku setuju. Tuhan lah yang harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Iya. Jadi teman-teman semangat ya. Aku juga pernah ngalamin gitu. Namanya di geng gitu ya. Biar diterima kita tuh jadi serupa dengan mereka. Tapi percayalah teman-teman. Dan geng kayak gitu tuh kurang sehat. Aku bilang. Karena gak menutup kemungkinan juga. Kamu bisa digosipin juga sama teman-teman kamu. Karena culture-nya adalah bergosip gitu. Culture-nya ngomongin orang di belakang. Jadi consider untuk cari geng baru mungkin ya. Yang dalam Tuhan. Yang lebih sehat. Dan kalau misalnya memang kamu pernah ngomongin teman kamu yang satunya di belakang. Say sorry aja gitu ya. Rekonsiliasi sama dia. Say sorry gitu. Dan kalau soal penerimaan. Ya tadi Yesus sudah menerima kamu apa adanya. Dan carilah teman-teman yang bisa menerima kamu dengan tulus. Tanpa embel-embel harus bergosip di belakang. Iya. Nah juga ini teman-teman harus menyadari satu hal sih. Buat aku yang. Mau gak? Mau kita berusaha sebaik apapun. Berusaha fit in sama siapapun. Sehingga harus merubah nilai-nilai dalam hidup kita ya. Iya. Ujung-ujungnya pasti ada orang yang gak suka sama kita. Pasti akan ada haters dimana-mana. Mau lo sesempurna apapun. Mau lo sebaik apapun. Di luar sana pasti akan ada haters. Pasti ada orang yang akan ngomongin kita. Betul. Dan tak akan ngomongin lo. Sebaik apapun. Kita gak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Iya. Gak akan pernah bisa. Nah itu sebabnya kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus saja yang sesempurna itu ada juga yang gak suka loh. Betul. Ada juga geng-geng yang ngomongin dia. Ada juga geng-geng yang berusaha menjatuhkan dia. Dan lain sebagainya. Apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan. Dan sebenarnya circle atau pertemanan pergaulan itu, itu kita yang pilih ya. Kita yang memilih untuk kita yang terbaik, yang good influence buat kita, jangan malah jadi dampaknya negatif. Jadi kita takut gak diterima, kita takut gak diajak main dan segala macem. Harusnya pertemanan itu membuat kita jadi lebih nyaman gitu ya. Kuliah jadi lebih nyaman, jadi lebih deket sama Tuhan, saling support dan sebagainya. Oke ini pertanyaan terakhir. Boleh langsung dijawab. Halo ya, gue punya teman. Di lingkungan pertemanan dia selalu memperlihatkan sisi baiknya dan bersifat ramah. Sedangkan gue tahu sifat dia di rumah bertolak belakang sama dalam pergaulannya. Kira-kira gue sebagai temannya harus bersikap gimana ya? Ya, harus bersikap. Ya gak apa-apa, kasih tahu aja. Karena di dalam kehidupan kita itu semuanya harus jadi satu kesatuan. Kudus itu kalau kita lihat akar bahasanya itu ngomong tentang kan itu holy. Hole itu dari kata ada holenya, utuh. Kita itu satu, satu kesatuan. Nah, di dalam hidup kita itu teman-teman ada lima aspek dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah private life kita. Yang kedua adalah professional life kita. Yang ketiga adalah family life kita. Yang keempat social life kita. Yang terakhir spiritual life. Nah, kalau misalnya ngomong integritas, lima-limanya itu adalah sebuah satu kesatuan. Kalau lo memang orang yang baik, di luar lo baik, di rumah juga lo pasti baik. Di kerjaan juga lo baik. Kalau lo orang yang ekselen, di kerjaan lo ekselen, di pelayanan gereja lo juga akan ekselen. Semuanya itu jadi satu kesatuan. Jadi kita bukan orang yang bermuka dua. Nah, aku rasa perlu kita sadari juga dalam hidup kita bahwa kita juga perlu introspeksi terus. Kalau kita ini harus jadi satu kesatuan. Jangan sampai aku di luar sebagai pendeta tapi di rumah marahin istri terus dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi satu kesatuan. Bukan satu kesatuan. Whole itu artinya satu kesatuan. Ngomong aja kalau misalnya lo pribadinya baik, ya di rumah juga harusnya kita bisa jadi pribadi yang sama. Nah, kan tadi kan Marcia udah bilang tuh pribadinya harus sama. Kamu sebagai temannya, gak apa-apa tadi sampaikan aja apa yang Kak Marcia sampaikan gitu. Kalau lo di rumah, eh kalau lo di luar gini, ya di rumah juga gini bro gitu ya. Jadi lebih enak gitu ngobrolannya. Karena lima kesatuan itu pada akhirnya akan jadi satu fondasinya. Yesus, semuanya. Di dalam profesional life, family life, spiritual life, social life, private life, semuanya tentang Yesus. Oke, begitu ya. Semoga menjawab ya teman-teman yang di rumah yang mungkin punya teman atau punya kerabat, punya saudara. Yang mungkin memang gemes banget nih teman-teman di rumah untuk kayak, ih kok dia bermuka dua sih. Gak apa-apa untuk kita sebagai teman, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak. Ngomong heart to heart sama mereka gitu ya. Kita sampaikan apa yang sebenarnya kita lihat gitu. Karena kita juga sebenarnya sebagai penolongnya mereka juga. Kan kasihan juga kalau misalnya mereka dibiarin gitu, gak ada yang ngingetin gitu kan. Nah kita sebagai orang yang bisa ngingetin dengan kasih. Yuk kita mari ingatkan mereka juga dengan kasih dan yang baik gitu ya. Siap. Nah teman-teman my out, sebelum kita lanjut aku mau minum dulu. Sebelum kita bahas soal bermuka dua ini. Karena seru banget pergaulan di sirkel-sirkel nih banyak yang bermuka dua nih katanya nih. Tapi kita minum dulu. Termasuk kita kadang ya. Iya. Abis ini kita lanjut ya. Gak cuman hamba Tuhan doang ya lo yang gak boleh bermuka dua. Kita semua sebagai manusia itu tidak boleh bermuka dua. Karena tadi integritas itu kalau kita udah kenal Tuhan di segala aspek kehidupan kita pun pasti kita punya integritas. Itu sebabnya sebelum kita nuduh-nuduh orang, hakimin orang, nuding-nuding orang, yuk kita introspeksi diri. Dan kita bilang kita gak bisa sendirian. Kita perlu kasih Tuhan yang gak terbatas, gak pernah pudar, gak pernah berkurang, gak pernah hilang. Kasih Tuhan sempurna buat teman-teman dan buat aku. Daripada kita mencari, lebih baik kita menjadi terbaik dalam hidup kita. Kita introspeksi dalam hidup kita. Masih dalam tema bermuka dua, layakkah di hadapan Tuhan? Ini temanya seru banget. Kadang-kadang soalnya kan, ya kak teman aku kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ingetin teman-teman way out untuk kirim pertanyaan kemana? Kesini. Kayak tema hari ini kan seru banget ya. Yuk langsung aja apa yang mau kita bahas, apa yang mau ditanya, boleh langsung kesini. Kita lanjut sayang. Bermuka dua. Nih, halo pastor. Iya, halo juga. Tapi mungkin kamu boleh sharing dulu gak sih? Iya pastor, dia tuh busuk di dalamnya gitu kan. Terus di luarnya manis-manis gitu. Tapi mungkin gini, kadang-kadang ini di area pekerjaan juga boleh kita bahas sekali ya. Karena di area pekerjaan tuh kadang-kadang misalnya nih, iya dia emang ngejelat bos terus gitu. Tapi padahal sebenernya dia gak kayak gitu sifatnya. Nah itu gimana tuh kalau menyikapinya di lingkungan pekerjaan tuh? Menyikapinya? Iya makanya di lingkungan pekerjaan, ya di pekerjaan apapun juga ya. Iya apapun. Anything termasuk pelayanan. Iya bener. Kadang kita gak bisa kontrol apa yang ada di luar kita sih sebetulnya. Makanya yang bisa kita kontrol cuma apa yang di dalam hati kita, di dalam diri kita. Amsa bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Issues of life bahasa Inggrisnya. Karena terkadang kita nih gampang banget kepengaruh sama yang terjadi di luar. Makanya kadang ya kita suka gampang sekali marah, kecewa, sakit hati sama orang lain dan lain sebagainya. Dan ngomongin orang juga ya itu, karena kita suka melihat dan suka membanding-bandingkan diri kita juga. Jadi lingkungan pekerjaan apalagi, kalau kita ada maunya juga sama tuh. Misalnya, uh ada bos nih, yoi. Rajin. Rajin. Kalau ketemu bos, waduh pagi pak, siang pak. Terus dikasih, eh kamu sibuk gak? Kerjaan kemarin, kemarin, eh kerjaan kemarin gimana? Oh udah selesai pak, oh udah selesai. Kalau gitu aku minta tolong dong kamu selesain kerjaan ini ya, saya lagi gak bisa nih. Tolong kamu selesain kerjaan ini. Oh bisa gak kamu? Bisa pak, serius, serius, gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Bosnya cabut, dia hanya, gak tau apa nih sih bosnya. Kasih gue kerjaanmu, lu gimana sih? Karena kadang apa yang kita obongin sama yang di dalam hati kita tuh berbeda. Karena kita gak menerima apa yang kadang kita gak inginin, dan lain sebagainya. Sehingga dari luar itu terdampak di dalam diri kita. Itu harus kita cek juga. Karena orang semuanya berbeda lah, udahlah manusia terbatas lah. Coba kalau misalnya lu lagi makan nih, terus ketemu orang lewat, eh bro. Lu sendirian aja nih, eh yuk makan yuk makan yuk. Coba gue tanya, lu beneran ngajak dia makan atau cuman makan-makan yuk. Basa-basih, basa-basih. Kalau dia datang, oh ayo boleh. Kita juga, ya edah nih orang gak lihat apa gue lagi sendiri. Nah memang kadang kita tuh perlu terus cek hati kita eh, dengan penerimaan-penerimaan yang ada di luar sana. Sehingga mau dia pas lagi kita terima yang baik, mau kita terima yang gak baik. Kita tuh udah secure duluan di dalam hati kita ini. Sehingga kadang kitanya juga yang gak mau orang lain bermuka dua, tapi kitanya masih bermuka dua. Kitanya juga harus yang bertobat eh. Aku juga terus tiap hari harus bertobat, tiap hari tuh harus bertobat. Jangan sampai aku juga jadi orang yang bermuka dua. Ngomong tentang kasih, tapi pas di luar, lagi di jalanan ada yang mepet. Waih, dasar lu. Kadang kan kita bermuka dua. Nah itu kelemahan-kelemahan yang perlu kita, aduh Tuhan ampuni aku eh, bertobat eh. Ya Tuhan maafin aku. Itu sih sebetulnya. Berarti dari kita juga. Termasuk dalam pekerjaan. Iya, dalam pekerjaan juga ya. Nah ini pertanyaan nih, soal pekerjaan tadi. Halo Pastor, saya ingin bertanya karena tuntutan pekerjaan. Saya mengharuskan diri saya untuk bermuka dua. Karena saya lihat banyak teman-teman kantor saya yang bermuka dua, jenjang karirnya cepat naik. Menurut Pastor apakah tindakan tersebut tidak masalah jika mengikuti ajaran firman Tuhan? Aku rasa yang bikin naik justru ini ya, apa hasil dari pekerjaan kita sebetulnya. Iya, karena kalau misalnya kalian cuman, kita nih cuman ngandelin bermuka dua gitu ya, baik di depan tapi kinerjanya nol, sama aja teman-teman. Mungkin itu cepat gitu ya, tapi akan turun dengan sendirinya gitu. Tapi kalau kita menaikkan kualitas kita, benar-benar kita kerja baik, benar-benar tugas juga dari bos juga let's say misalnya on time semua, gak ada yang terbengkalai. Itu tanpa bermuka dua pun aku rasa Tuhan akan mempromosikan juga gitu maksudnya lewat kinerja teman-teman semua gitu. Justru yang harus kita tunjukkan ke mereka bagaimana sincere-nya kita buat pekerjaan kita. Karena sekali lagi, kalau untuk berintegritas dalam pekerjaan kita harus tahu untuk siapa kita lakuin itu. Fiman Tuhan jelas bilang bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi buat aku, aku sendiri gak bukan penganut dunia sekuler, dunia rohani. Buat aku, apapun yang aku jalanin untuk Tuhan itu jadi rohani. Karena semuanya punya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jadi dokter kah, kita jadi content creator kah, kita jadi karyawan. Semua waktu kita lakuin buat Tuhan itu jadi rohani. Bosnya itu Tuhan sebetulnya. Karena dia yang ngasih kamu kerjaan, selama ini kita berdoa Tuhan aku butuh kerjaan, aduh gimana nih. Dikasih Tuhan pekerjaan dan lain sebagainya. Awalnya happy, tapi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kemudian kok gini sih kantor gue. Mulai agak deg-degan. Tapi disitu kan kita harus tahu bahwa, eh ini Tuhan yang kasih lo. Kalau gue gak kerja, bagaimana banyak teman-teman gue yang udah lulus S1, S2, belum dapet kerjaan sampai sekarang. Nah waktu kita menyadari hal itu, maka kita akan lakuin the best dari hidup kita. Buat pekerjaan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima. Karena semuanya itu dari Tuhan, aku percaya. Dan itu dipercayakan Tuhan untuk kita. Sehingga ya do the best seperti untuk Tuhan apapun yang sedang dikerjakan. Iya betul, aku setuju banget. Memang akan ada strugglesnya, tapi dimana sih yang gak ada struggles semua juga pasti akan struggle sih. Betul, jadi semangat ya teman-teman bermuka dua bukan jalan keluarnya. Oke, nah highway out kalau menurut kalian bagaimana sih seharusnya kita bersikap di tempat kerja. Sekarang aku terpaksa bermuka dua dalam pekerjaan aku demi untuk mendapatkan klien. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan klien kita perlu bermuka dua. Tapi kalau mungkin kalau aku boleh kasih input ya, mungkin keramahan, terus kayak etitude, etika untuk kita service mereka misalnya. Atau misalnya kita tanyakan kabarnya dan segala macam itu gak salah sih menurutku. Yang salah adalah waktu kita bermuka dua adalah waktu kita misalnya memfitnah teman kita. Pak jangan beli di sini, beli di saya aja misalnya gitu. Nah itu akan jadi salah. Tapi kalau misalnya memang kita tuh orang yang misalnya introvert gitu. Gak suka menyapa orang. Tapi demi mendapatkan klien kita bisa develop ourself gitu lah. Elevate ourself jadinya kita bisa lebih ramah, bisa lebih merangkul klien-klien. Aku rasa itu sih gak salah ya. Aku rasa itu malah bukan bermuka dua, tapi itu adalah skill. Skill, iya. Untuk bagaimana kita ngobrol sama orang, terus bagaimana teknik-teknik apalah, dan sebagainya macam. Justru itu sebuah tuntutan pekerjaan aku rasa ya. Tuntutan pekerjaan supaya kita bisa excellent di dalam pekerjaan kita. Kadang kita harus membuang ego-ego kita itu untuk sebuah pekerjaan yang hasilnya harus jauh lebih baik. Jadi buat aku memang kadang ada hal-hal yang perlu kita pelajari, termasuk keluar dari zona nyaman kita sebetulnya. Dan buat aku itu gak masalah. Itu bukan muka dua, tapi kita mau belajar lebih lagi. Apalagi ketemu klien kan gak mungkin, aku gak mau muka dua. Aku jutek, ya selamanya aku jutek. Itu kan gak wise ya. Jangan kerja di situ, jangan kerja cari klien, kerja di tempat yang lain aja. Tapi kalau misalnya gak apa-apa, ya kita harus belajar bagaimana approach klien, handle klien, do the best, dan lain sebagainya. Iya, tadi kecuali tadi kita menghalalkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan klien itu baru ya. Kalau itu tuh aku bilang itu skill ya, personal branding. Iya, selama itu masih ada di dalam God's way, jalannya Tuhan, jalan kebenaran yang sesuai value firman Tuhan, aku rasa gak masalah, gak apa-apa. Kecuali itu berhubungan dengan kompromi sama dosa, terus imoralitas, tinggal harus jadi muka dua gitu, aku rasa jangan. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan soal di pekerjaan ya, nah mungkin sekarang juga ngomongin di soal keluarga. Apalagi keluarga adalah tadi dibilang Tuhan tuh suka banget sama keluarga gitu kan. Nah, bermuka dua di dalam keluarga nih, menurut kamu, apa yang bisa di-sharing? Yang bisa di-sharing tadi itu, kita itu harus tahu bahwa kita ini satu kesatuan, integritas sih. Anak Tuhan itu harus berintegritas. Integritas lahir dari mana, Kak? Integritas itu lahir dari keintiman sama Tuhan. Itu adalah produk, by-produk dari kita keintiman sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. So, apapun yang kita lakukan, sekali lagi seperti untuk Tuhan, termasuk di dalam kerjaan, dan juga termasuk di rumah. Kan tadi aku lihat, aku bilang ada lima aspek itu kan. Jadi semuanya itu harus sama. Misalnya, aku juga pernah bertobat kok teman-teman semua gara-gara gak berintegritas ya. Dan ini ditegur sama istriku sendiri, Sinta. Nah, makanya way out ini kita gak saling nutupin, tapi kita juga tahu bahwa kita juga masih ada kelemahan gitu. Tapi Kristus yang membuat kita disempurnakan gitu ya. Nah, waktu itu memang pelayanan lagi jalan terus, pendampingan anak-anak muda masih banyak banget gitu ya. Dan pada akhirnya aku, di depan anak-anak muda ya teman-teman ya, di depan anak-anak yang aku dampingin, baiknya, wiii, baik banget. Kalau mereka tanya ya, waduh sabar banget jelasinnya. Kayak teman-teman way out tanya gini lah, jelasinnya sabar banget. Pelan-pelan ada ayatnya, konteksnya, begini, teksnya seperti ini. Tapi aku ingat ketika istriku nanya tentang sesuatu hal, yang kok ini di Alkitab kok begini-begini ya. Dalam hati langsung, masa gak ngerti sih? Kamu kan istri pendet. Harusnya ngerti dong, harusnya. Dan akhirnya marah sama dia emosi. Sampai akhirnya Sinta bilang gini, Yang kamu kalau sama anak-anak bina kok sabar banget. Tapi kalau sama aku kok emosi ya. Nah disitu aku tahu, aku bertobat. Eh iya, eh salah loh. Ternyata aku juga belum berintegritas. Nah disitu aku bertobat, pada akhirnya memang di dalam setiap aspek hidup kita tuh, kalau kita baik ya semuanya pasti akan jadi baik. Termasuk sama keluarga. Karena banyak juga kasus-kasus yang, Marzia, dia ini pelayanan gak sih di gereja kamu? Iya om, kenapa om? Habis kalau di rumah kayak orang yang gak punya Tuhan. Iya. Di rumah mereka kayak gak melayani. Tapi di gereja, wah. Aktif banget. Aktif banget. Aku bantu apa kak? Aku pelayanan apa sini? Biar aku aja kak. Tapi di rumah marah, berontak sama orang tua, dipanggil, gak mau nurut dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga kadang kita sendiri yang bermuka dua. Iya. Bukan orang lain. Nah itu sebabnya aku bilang kita nih tiap hari harus terus instrospeksi diri kita. Harus terus bertobat. Harus terus dikalibrasi sama firman Tuhan, sama incil Tuhan. Iya. Supaya sebelum kita keluar, dalam dulu yang dibenerin nih. Dalamnya juga bermasalah seolahnya. Iya. Betul. Jadi menurut aku sih ya integritas itu menjadi satu kesatuan. Makanya harus Yesus di dalam situ. Di dalam private life kita, professional life kita, social life kita, family life kita, ministry life kita. Semuanya jadi kesatuan itu Yesus sendiri. Di dalam hidup kita yang berkuasa atas hidup kita. Jadi semuanya jadi rohani tuh. Iya, iya. Jadi gak ada buka-buka dua ya. Jadi semuanya sama di hadapan Tuhan. Di gereja, hallelujah, puji Tuhan. Dia berpaka-paka di luar, B.M.M.K.A. Lut, wah setelah tempat, dan lain sebagainya. Itu juga terdengar sebuka 2. Iya betul, kayaknya di rumah banyak yang tertampar ya. Tapi kita mau encourage buat teman-teman semua, disini juga kita bukan orang sempurna. Tapi yuk kita sama-sama bertemu bersama, biar kita punya integritas, kita punya kesatuan gitu. Dalam Kristus Yesus, dalam segala aspek kehidupan kita, ya kita sama mau di luar, mau di dalam, mau di keluarga, mau di luar keluarga. Kita adalah orang yang dikasihi Yesus, makanya kita keluarnya juga mengasihi gitu ya. Aku kasih dua aja ya buat teman-teman semua ya. Supaya kita bisa berintegritas ya. Yang pertama teman-teman harus tahu who are you doing this for. Untuk siapa kamu lakuin ini. Yang kedua, why are you doing this? Kenapa kamu lakuin ini? So, waktu kita tahu untuk siapa kita lakuin ini, untuk Tuhan. Yaudah kita akan do the best, mungkin kurang ajar sama Tuhan. Yang kedua, why? Kenapa kamu lakuin ini? Karena aku mengasihi Tuhan, itu juga akan sangat berpengaruh sama kehidupan kita. Iya, betul. Jadi itu dua itu ya. Oke, nah ini sebenarnya udah dijawab sih tadi. Yang saya boleh menutupi tindakan akal saya gak sih di luar gitu. Berarti kita belum berintegritas ya teman-teman ya. Aku langsung ke next question berarti. Kak, saya punya adik yang sering banget bermuka dua di depan orang tua saya. Dia selalu mencari pembenaran ke orang tua saya kalau kita lagi berselisih paham. Sebagai kakak, saya mengalah aja dengan dia. Tapi makin kesini sikap bermuka dua dia semakin menjadi-jadi. Sampai saya sering kena tegor oleh orang tua saya. Bagaimana ya cara membuka pikiran orang tua saya agar mereka tahu apa yang dibicarakan adik saya tentang saya nyatanya tuh gak benar. Teman-teman pernah dengar pepatah ini gak? Ikan sebusuk apapun ditutupin kayak apapun pasti nanti akan kecium juga. Oh iya, pernah pernah. Kopi pun mau ditutupin kayak apapun nanti juga pasti akan kecium juga. Ya aku rasa nanti buahnya akan terlihat sih. Maksudnya orang akan melihat bahwa sesuatu yang benar itu pasti akan keluar, akan muncul. So aku rasa ya untuk sementara sabar-sabar aja. Terus berdoa. Kalau kamu merasa gak salah ya gak apa-apa. It's okay. Aku rasa tenang aja. Karena kalau namanya ribut gak akan ada habisnya. Iya dan mungkin sebagai anak juga kamu bisa juga minta waktu orang tua kamu komunikasi gitu. Bahwa mam ini tuh gak benar, pap ini gak benar. Dan ngomong baik-baik gitu sebenarnya kejadiannya gini loh, begini loh gitu. Jadi biarkan orang tua juga mendengar dari sisi kamunya juga gitu. Dan siapa tahu orang tua nanti bisa menengahi gitu. Tanpa jadi terlalu ribut berkepanjangan. Mungkin juga apakah kamu sudah speak up atau belum gitu. Karena kita gak pernah tahu. Sebenarnya kamu udah ngomong sebenar-benarnya apa belum. Kadang-kadang memang yang misalnya yang ngomong yang dari sisi adiknya aja. Pasti itu jadinya berat sebelah gitu. Tapi kalau misalnya kamu juga mungkin bisa ngomong dengan baik-baik. Mungkin itu bisa lumayan menyelesaikan gitu ya. Jadi kitanya juga berani untuk ngomong hara-har sama orang tua gitu ya. Oke. Nah tadi kan soal di keluarga ya. Itu juga perlu integritas. Nah di gereja kan juga perlu nih ya. Wah perlu. Apalagi di gereja juga nih. Iya. Karena kita juga banyak di gereja kita tuh mengalami yang namanya. Iya kak dia gini tapi aslinya gini gitu misalnya. Kan dia udah pelayanan tapi kok gini. Nah di gereja tuh ada tuntutan-tuntutan itu. Nah ini langsung aja ke pertanyaan yang bagus juga nih. Highway out. Gue belakangan ini ngomongin teman pelayanan gue di belakang dia. Karena gue gak suka sama tingkah laku dia. Sedangkan gue gak mungkin negur dia di depan umum. Apakah tindakan gue tersebut salah? Menghindar. Jadi dia ini ngomongin temannya di belakang teman sepelayanannya ngomongin. Tapi dia juga gak bisa kan negur depan umum. Nah apakah gue salah ngomongin teman gue itu? Kalau ngomongin di belakang iya jelas dong. Tapi yang harus kita jalanin kan yang itu. Yang kalau kita tegur pertama tuh one on one. Satu-satu kita tegur. Maksudnya ketemuan lah. Ketemuan lah ngobrol. Lo kenapa kayak gitu sih? Kenapa lo lakuin ini sih? Emangnya lo ada masalah apa? Lo ada trauma apa? Dan lain sebagainya. Karena mungkin terkadang kita gak pernah tahu apa yang terjadi sama latar belakang orang. Trauma-trauma apa yang dia pernah hadapi. Nah perlu untuk kita ngomong secara empat mata terlebih dahulu. Karena firman Tuhan juga merekomendasi kayak gitu. Sama empat mata dulu. Ngobrol face to face. Iya dan maksudnya gini. Waktu kamu udah tahu sebabnya. Kamu tuh bisa jadi berubah loh. Paradigmanya sebenarnya. Dan justru malah. Kita kehadiran kita itu. Waktu kita udah ngomong ya. Biasanya kita pengen bantu dia gitu ya. Bukan malah jadi ngomongin dia di belakang. Tapi kita support dia dari area yang kita bisa gitu. Kayak misalnya hadir buat dia. Menemenin dia. Daripada kita ngomongin di belakang. Itu tidak menyelesaikan apa-apa sih. Karena aku tidak pernah melihat. Gosip itu menyelesaikan suatu problem di dalam sirkel manapun. Iya. Tidak ada. Tidak ada yang selesai. Menurutku. Yang ada malah ditambah dikasih garam. Dikasih merica. Dikasih cabai kadang. Pedas kemana-mana. Terus belum lagi satu sirkel kita ini. Biasanya ada yang tidak bisa jaga mulu juga. Nyebar lagi kemana. Tambah lagi bumbunya. Nyampe ke orangnya. Nyampe ke orangnya. Dan itu mungkin gak semuanya benar. Nah itu akan menimbulkan sakit lagi. Buat dia yang lebih dalam lagi. Jadinya itu gak akan sesat. Jadi bola masalahnya terus ada gitu. Yang tadinya cuma kecil gini. Eh nambah nih beranak banyak gitu. Karena sebenarnya omongan-omongan dari mulut kita. Yang tidak tahu kebenerannya juga sebenarnya gitu kan. Kadang kita lihat orang yang gini. Sebenarnya aslinya gak gitu juga. Ada sebabnya. Jadi memang ngomong face to face itu. Aku selalu encourage adik-adik rohani aku juga. Untuk kalau misalnya ada masalah di satu. Misalnya event tertentu gitu. Misalnya mereka di koordinator ibadah gitu. Nah itu mereka aku encourage untuk menyelesaikan satu sama lain gitu. Kayak meeting yuk satu sama lain. Gimana ini problemnya apa. Sourcenya apa. Kenapa kamu gak serak dengan cara dia menangani masalah. Gimana nah. Itu bisa saling introspeksi dan jadinya bertumbuh. Jadi bukan saling ngegencet satu sama lain. Tapi saling mendorong satu sama lain ke yang lebih baik gitu sih. Kalau dari aku ya. Karena gosip itu memang enak. Digosok makin sip. Tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Iya. Tapi gimana kak aku udah ngomong sama dia berdua. Nah kalau udah ngomong. Panggil orang lain. Misalnya kakak rohani. Iya. Aku rasa kakak rohani tertentu. Ngomong ke dia kakak rohani ya. Yang netral ya. Yang netral. Ngomongin sama temen pelayanan juga. Berdua aja. Ngomongin baru ngomong lagi sama dia. Iya. Gini loh gini 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 gini. Kalau dia gak bisa juga. Kan sekali lagi ya. Kita juga bilang baru bawa jemaat. Bisa juga dia bawa ke jemaat. Tapi asal udah lewat step-stepnya itu. Iya bener. Kalau dia gak mau berubah-berubah juga. Kalaupun gak berubah juga ya udah terserah. Kita bukan tugas kita untuk merubah orang. Tapi kita terus kasihi aja. Iya teman-teman semangat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Halo Pastor gue punya tetangga seorang pendeta. Yang kalau setiap khotbah isinya bagus banget. Tapi kenyataannya dia punya sifat yang berbanding terbalik dengan ajaran Tuhan yang ia khotbahkan. Menurut Pastor boleh gak sih seorang pendeta punya sifat bermuka dua? Bahaya eh. Bahaya banget itu. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita perlu terus ini kalibrasi sama injil Tuhan. Memang sekali lagi kamu harus tahu gak ada pendeta yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna. Gereja itu tempat orang berdosa atau berobat. Itu bukan museum orang-orang hebat. Tapi gereja tempat kita sama-sama bertumbuh sama-sama kita berobat jalan. Termasuk pendetanya. Pendetanya juga masih berdaging, masih manusia. Yang mungkin kadang bisa mengecewakan nantinya. Bikin kita pahit, bikin kita marah dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita juga kadang perlu mendoakan. Gembala-gembala kita perlu mendoakan pendeta-pendeta kita. Supaya mereka menghidupi apa yang udah diajarkan. Karena yang paling powerful itu bukan khotbah di atas mimbarnya. Tapi khotbah yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Itu khotbah yang sangat kuat sebetulnya. Yang orang bisa ngeliat, oh ternyata apa yang dia ngomongin sama apa yang dia lakuin. Ternyata sama loh orangnya. Nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tuh punya tanggung jawab itu loh sebetulnya. Untuk menghidupi apa yang kita katakan. Jadi itu bukan hanya sebagai teori aja. Dan pada akhirnya bukan hanya sebagai informasi saja. Tapi biarlah firman itu benar-benar menintrospeksi kita. Firman itu berbicara langsung ke kita. Kita pun menghidupinya. Kita pun ada transformasi, ada perubahan hidup, ada metanoia. Sehingga orang juga bisa ngeliat, oh iya dia ngelakuin ini loh. Kalau dia khotbah, dia memang orangnya seperti itu. Karena banyak juga pendeta-pendeta yang gitu. Yang omongan sama perkataannya, eh omongan sama perkataan. Omongan sama tingkah lakunya, perilakunya sama. Sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Iya, iya, iya. Nah makanya pendeta-pendeta kita juga hamba-hamba Tuhan perlu introspeksi terus. Kalibrasi terus. Takutnya berubah. Banyak yang bikin kita bisa berubah loh. Uang bisa bikin kita berubah. Kekuasaan. Kekuasaan bisa bikin kita berubah. Fame bisa bikin kita berubah. Wah, yang dulunya melayani pengennya dilayani sekarang. Wow. Aduh, udah deh manusia gampang sekali berubah. Makanya kita perlu Tuhan supaya kita ingat. Eh sadar, kamu tuh tidak berharga. Tapi Tuhan Yesus yang menjadikan kamu berharga. Kamu tuh dijadikan Tuhan mahal harganya. Tuhan yang lakukan itu semua. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan aku rasa gak cuman hamba Tuhan doang ya. Lo yang gak boleh bermuka dua. Kita semua sebagai manusia itu tidak boleh bermuka dua. Karena tadi integritas itu. Kalau kita udah kenal Tuhan di segala aspek kehidupan kita pun pasti kita punya integritas. Di keluarga sama. Di social life kita sama. Di pelayanan kita sama. Jadi gak ada yang bisa interrupt kita untuk jadi bermuka dua. Kalau kita udah kenal Kristus gitu kan. Jadi bukan cuman berdata aja. Yuk kita semua sebagai umat manusia. Kita punya integritas di hadapan Tuhan. Dan di hadapan semuanya. Gitu ya. Mungkin ada apa ya. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih yang lagi menghadapi. Atau misalnya gue lagi struggle nih sama gimana caranya biar gue gak muka dua gitu. Nah aku rasa sebelum kita mencari-cari kesalahan orang lain. Cari-cari kelemahan orang lain. Daripada kita mencari. Lebih baik kita menjadi. Terlebih baik kita menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Kita introspeksi dalam hidup kita. Sekali lagi manusia terbatas. Dua hal yang kasih kita terbatas. Kasih kita itu terbatas satu. Yang tadi aku udah jelasin. Yang kedua kasih kita itu transaksional. Transaksional dalam arti untung rugi. Manusia itu biasanya begitu. Dia udah baik sama gue. Jadi gue baik sama dia. Ah dia jahat sama gue. Gue bisa lebih jahat dari dia. Dulu sih lo gituin gue. Coba lo gak gituin gue. Bahkan ke gereja pun kadang kita ada transaksional ya. Gue ibadah supaya diberkati. Gue kasih persembahan supaya kerjaan gue lancar. Gue ini ikut Tuhan supaya liku-liku jalannya aman. Dan lain sebagainya. Padahal ya. Semua itu kita tahu manusia gak akan lepas dari masalah. Dan kalau kita gak dapat itu kita marah. Bahkan bisa marah tuh sama Tuhan tuh. Masa Tuhan muka dua sih. Katanya baik tapi kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidupku. Aku udah pelayanan. Tuh liat. Aku udah ke gereja setiap minggu. Tapi kok ini yang aku terima. Ujung-ujungnya kita marah sama Tuhan. Karena sekali lagi kasih manusia terbatas. Kasih manusia transaksional. Itu sebabnya sebelum kita nuduh-nuduh orang. Hakimin orang. Nuding-nuding orang. Yuk kita introspeksi diri. Dan kita bilang kita gak bisa sendirian. Kita perlu kasih Tuhan yang gak terbatas. Gak pernah pudar. Gak pernah berkurang. Gak pernah hilang. Kasih Tuhan sempurna buat teman-teman. Dan buat aku. Dan kasihnya tidak transaksional. Roma 5 bilang bahwa Kristus mati. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Nah itu yang membuat kita ngelihat bahwa. Ya aku mati buat kalian. Atau kalian mau terima aku atau enggak. Ya gak apa-apa. It's okay. Yang penting I die for you anyway. Itulah kasih Tuhan. Dia Tuhan yang kaya. Rela jadi miskin untuk kita. Dia Tuhan yang tidak berdaya. Eh dia Tuhan yang berkuasa. Rela tidak berdaya demi kita semua. Nah itu kasih Tuhan yang sempurna. So sadari keterbatasan kita. Sehingga tiap hari kita terus bilang. Tuhan. Aku gak bisa sendiri eh. Aku butuh Tuhan. Gampang sekali buat aku untuk bermuka dua. Gampang sekali buat aku untuk nyakitin orang. Baik sama sini tiba-tiba jahat. Sayang sama sini tiba-tiba benci. Karena sekali lagi kita penuh keterbatasan. Kita sadari itu juga. Gak ada manusia yang superman. Semuanya penuh dengan keterbatasan. Tapi kasih Tuhan yang tidak terbatas. Membuat kita introspeksi. Membuat kita ya I will do my best Tuhan. Aku butuh Tuhan. Help me God. Untuk aku jalanin hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan. Aku juga sadar sih. Karena kadang-kadang kita tuh cuma ngeliat. Maunya ngeliat kesalahan orang gitu ya. Oh dia bermuka dua. Oh dia gini. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita juga jadi pelakunya ya. Jadi memang benar-benar. Yuk kita menjadi dulu. Baru kita ini ya. Kita bisa share hidup kita ke orang lain gitu. Bahwa kita juga dikasihi Tuhan. Karena kalau kita sibuk cari kesalahan orang. Itu tuh gak akan ada ujungnya sih. Dan kita gak akan pernah puas. Sama orang-orang tersebut gitu. Karena memang manusia tidak pernah memuaskan kita gitu. Memuaskan cuma Tuhan gitu. Jadi ujung-ujungnya jawabannya adalah. Di dalam Tuhan lah kita bisa menemukan bahwa. Oh iya dia lah kasih dia lah yang sempurna. Gak ada yang lain. Yes. Itu dia. Alright teman-teman Way Out. Seru banget hari ini. Kita bahas topik panggung muka dua ya. Karena ini memang di sekitar kita banyak juga yang membahas topik ini. Alright teman-teman Way Out. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Sinta Rosari. Hari ini pamit. Dan juga Marsya Manopo juga pamit. Sampai ketemu di Way Out berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo ditanyakan ke Way Out. Siapa tahu kita akan bahas sama seperti ini lagi. Oke. Bye. God bless you.